bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat dan bernilai ibadah dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terkira selalu keharibatan jujur kita bagi Rasulullah para sahabat-sahabat yang ikut berjauh hingga akhir zaman menunjukkan pembicaraan kita dari minggu yang lewat di minggu yang lewat telah kita bicara tentang faedah jadi ulang-ulangirah dan faedahnya itu mengenal segala sifat Allah dan sifat segala rasulnya mengenal segala sifat Allah dan segala sifat rasulnya dengan segala murhan yang kat'iyah dan beroleh kemanangan dengan seadah yang berkekalan nah ini sudah kita bicarakan di minggu yang lewat kemudian dan kelebihannya kelebihannya itu bahwasannya terlebih mulia daripada segala ilmu karena keadaannya bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala rasulnya dan barang yang mengikuti ia akan yang dimilikan itu dan barang yang bergantung itu mulia ia dengan sebab mulia tempat yang digantungnya nah kenapa ibu mempelajari ilmu ta'wib ini terlebih mulia daripada segala ilmu maksudnya ilmu faqi mengkaji ilmu tasawuf itu adalah cabang daripada ilmu ini karena kan semalam yang namanya awalu bin ma'rifatullah jadi awal lubin ma'rifatullah awal-awal agama mengenal Allah artinya kita ini mengenal sifat ya yang berkenaan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala mengenal sifat yang wajib bagi Allah sifat yang mustahil begitu juga rasul karena kalau kita ada ibadah kalau mengenal hal-hal naka ini ini bahayanya lebih besar yang besar bahayanya jadi yang dua macam itu ilmu faqi ilmu tasawuf itu cabang daripada ilmu awid ini ini dasar lah akidat kita nah lalu yang lain tadi apabila ini sudah betar akhirnya mendapatkan yang jazim yang yakin lah maka yang amalan ibadah yang lain akan terima Allah karena yakinnya macam-macam ada yang namanya ilmul yakin ada yang namanya ainul yakin ada yang namanya hakul yakin ada yang namanya kamarul yakin ilmul yakin keyakinan didesari dengan ilmu sesuai dengan apa yang tertera dalam Quran dan hadis nabi keyakinannya betul dengan ilmu nah ini namanya ilmul yakin kemudian ainul yakin ini naik lagi nih ainul yakin ini kan seakan-akan sudah melihat nih nah seakan-akan semalam kalau ilmul yakin itu bisa didapat dengan panca indera kita untuk apa namanya memuktikan kebenaran ilmul yakin ini bisa dengan panca indera kita walaupun kita kan kadang melihat contoh semalam ya misalnya kalau kita itu makan pais ini makan pais lah rasanya masif walaupun kita kadang melihat orang ama Allah itu membuat diuyah dan uyahnya kadang kelihatan di dalam pais tadi sudah jadi pais tapi ketika merasai pais itu masin walaupun orang nambah udah tadi aku dia kadang membuat uyah sedikit aja uyahnya cuma lidah kita ini masin benak nah berarti ini namanya ilmul yakin bisa dipakai dengan panca indera liwat para falsa nah jadi memuktiakan itu ilmul yakin bisa dengan panca indera perlihat perabat kan halimba ini kan gitu juga Allah yang menjadikan langit dan bumi melalui ilmul yakin yaitu dapat dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis bisa atau dengan dilihat secara panca indera kita adanya alam itu bukti adanya Allah sampai pencipta karena kan asalnya alam ini sesuatu yang harus ada dan harus tiada teman-teman muhudi sebab itu setiap sesuatu yang harus ada dan harus tiada itu baharu nah setiap yang baharu ini pasti ada nama perbaharui atau nama Allah kalau kita budi dasar atau berdaril akli adanya alam dan tiadanya alam ini ibar timbangan itu sama pada sakit adanya alam dan tiadanya alam ini sama gue harusnya ada alam dan tiadanya alam ini sama ada lebih kata kurang lalu didapat alam lalu ada alam adanya termasuk kita akal kita kadang menerima yang timbangan sama sakit tapi manang sebutin manang yang ada sedangkan tiadanya alam dan adanya alam sama ternyata di depan alam ada kita nah akal kita kadang menerima adanya alam ini wujud dengan sendirinya terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang adakan nah disini berarti kita yakin adanya alam ini ada nama ma'adakan siapa yaitu Allah itu daging akli namanya berbandingan nama apa nama apa ya lah timpangan kan ibadah daging ini kayak daging amas nama bahasa bener mungkin mungkin ada nama-nama nama muhdis nama barba setiap nama baru pasti ada nama baru nah ini pak iran nyapola sudah jadi kelebihannya itu lebih mulia daripada segala ilmu kalau kita belajar ilmu taksaw langsung kisahnya kisah Tuhan kisah Tuhan tapi kan ada mengenal ilmu tauhid ini bahayanya besar juga bisa enak hujung-hujungnya tak ada besar bayangan lagi apalagi nyata kisah kisah Tuhan yang keluar pada jalur makanya itu penyebab mati kadabat iman banyak yang diantara asbab yang menyebabkan mati kadabat iman itu adalah mengaji ilmu sasad mengapa ilmu sasad ini kajian sempalang bahasa ini mengkaji ilmu 6 batamat sambah yang ada tukian batamat sambah yang bila sudah bila jirawan aku tamat semua sambah yang tamat puasa tamat semua tamat banyak anak nyak nyak awal ditabus asal dunia itu banyak banyak diantara lain lagi penyebab mati cuman datanya itulah kita kaitkan dengan masalah pelajar kita ini termasuk memperoleh dalam ilmu ilmu agama yang sebenarnya itu bukan ilmu agama tapi yang menyimpang daripada agama karena ada ahlinya dan misbahnya itu bahwasannya asal segala ilmu dan barang yang lainnya itu puruk daripadanya arti puruk itu cabang cabang ya puruk itu cabang banyak nanti kita tauhid kita pelajari dengan baik masalah berkaitan dengan jad Allah sifat ketuhanan ya kita pelajari dan orang yang menghentalkan dia itu Abdul Hassan Al Ash'ari dan segala mereka itu yang mengikuti oleh mereka itu akan dia kemudian dan Abdul Mansur Al Maturidi yang mengikuti akan dia jadi dua orang ini spesialisnya di bidang ilmu ta'udhid Abdul Hassan Al Ash'ari dan Abu Mansur Al Maturidi ini wujudkan kita sebagai adusunan dalam mengkaji ilmu ta'udhid dua orang ulama besar ini menjadi rujukan para ulama sahabat mereka berdua menjadi pegaman dalam pemahaman ilmu ilmu ta'udhid ini dan tempat keluarnya daripada kitab Allah dan hadis dan dalil akal tiga buah Al-Quran hadis dan akal kalau menerima akal salah contoh wajib pada akal harus pada akal mustahil pada akal kalau Al-Quran sudah bukti adanya Allah 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 wujud wujud hatinya ada lawannya ada nanti ada dalilnya Al-Quran Allah yang menciptakan langit dan bumi isi-isinya tambah lagi ada akal nah akal kita ini ada yang ada wajib pada akal ada yang mustahil pada akal anda harus pada akal kalau kita jatuhkan secara dasar secara sejarah dasar nampak mudah wajib pada akal satu tambah satu sama dengan dua itu wajib pada akal kalau mustahil pada akal satu sama satu sama dengan empat mustahil nah mustahil ada satu tambah satu sama dengan empat itu akalnya kata sihat tuh ya jadi itu aja nah jadi kalau satu tambah satu sama dua sama dengan dua nah ada juga satu tambah satu sama alasannya sama dengan nah harus pada akal satu tambah satu tambah satu lagi sama dengan tiga atau harus jadi wajib pada akal harus pada akal mustahil pada akal itu perlu kita itu secara mendasar sama kita alam mustahil alam ini ada dengan sendirinya akal kita ternamenya adalah akal kurangnya naklinya ada jadi kita pas keyakinan kita keluar makanya ilmu tahu ini mempercayai ilmu tahu itu supaya kita jangan sampai akal dalam api banyak kaitan kita ilmu hakikat itu bukan ilmu tasawuf tapi ilmu hakikat ilmu tahu kalau ilmu tasawuf kita berhubungan dengan yang namanya itu sifat-sifat kerusakan batin atau disebutlah masalah syirik hati ujuk sum'ah takabur macam-macam sahul kalam sahul ta'am sahul manam jika kita bicara tentang masalah masalah penyakit hati nah itu tersawuf tersawuf kalau ta'uhid ini akidah biar keyakinan ini benar-benar kita belajar hati-hati dan namanya ilmu ilmu ta'uhid dan ilmu kalam bisa ilmu ta'uhid bisa ilmu hal bisa dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahwasnya ilmu ini delapan namanya dapat macam dan tempat keluarnya daripada kitab Allah dan hadis dan dari akhli segala dan hukum syarat padanya wajib farbuain atas tiap-tiap mukalab daripada laki-laki dan perempuan artinya wajib belajar hukumnya wajib belajar jadi kita ini laki-laki kak bibir nih masuk apa antara dua kak wajib juga wajib juga kenapa mantalah khunsak banjir asli nah ini banjiran sama wajib karena namanya yang tadi nama may yuridillah dalam wajib may yuridillah hubihi khairan yufak itu jawabnya mantu isim syaratnya jawab syarat barang siapa ujah nabi Allah kehandaki orang ini baik alti baik itu selamat kainah pacang menyepatkan keberuntungan masuk surga ya di akhir kainah di dunia selamat mati surga yufakti jawabnya Allah berikan Allah berikan pemahaman tabuka hati dalam urusan agama itu pacang baik itu manusia jadi orang itu anak belajar ketujuh tabuka hatinya belajar maka inilah tanda orang itu pacang mendapatkan usnur khatiman tapi bila orang itu pada tabuka mayat iman siapa siapa yang Allah kehandaki orang ini pacang baik khairan keselamatan hidupnya dunia akhirat yufakih Allah berikan pemahaman dalam urusan agama nah disinilah kita baik paedah untuk ilmu walaupun kita dapat tiba mal misalnya kita terpengaruh dengan kata-kata orang yang sentimen bisa diri bisa diri apa ya nampang ngebelebah belejer mihimah imat menuntut ilmu tapi kadama makai artinya dapat ide ada aku belejer kade be emal jauh ada yang itu belejer tapi kade be emal sampai tulang apa imat belejer kade memakai jadi artinya secara jahir pujur kata-katanya pujur ada bagus cuma kalau kita lihat di dalam namanya batu parah lagi ada selang belejer kade belem ada teman ada kan ujian ini ujian disini manfaat faidah orang yang menuntut ilmu agama suatu saat inilah yang akan membimbing ia mati husnul khatimah orang yang belajar agama itu walaupun inyah mengamalkan dulu kainah suatu saat hatinya itu terbuka hatinya itu dapat hidayah dari Allah dengan berkat ilmu tapi maka itulah yang akan menyeramakan ia dan membimbing ia mendapatkan husnul khatimah nah ini kan kita tahu masjid wah ini kata dulu kainah kebaikan kebaikan itu banyak jadi terkadang hujur padahal secara ikan itu salah benar rugi benar lanjut Allah jadi ilmu tawhid itu ilmu kalam misalnya wajib belajar dengan laki-laki dan perempuan buat kalau orang itu baik hidupnya hidup asli dapat hidayah hidayah ilmi hidayah dind nah dapat petunjuk pengetahuan nanti di boka Tuhan hidayah amal petunjuk dan amal dan segala masalahnya itu hukumnya yang dibahas padanya daripada yang wajibat dan yang ja'ijat dan yang mustahilat nah yang wajib yang harus yang mustahil dan tiada tersembunyi bahwasnya kata musani iklam itu diwadahkan bagi bahwa diistikmalkan pada kitab bagi mu'ayyam adi mu'ayyam dituakan tetapi diistikmalkan dia oleh musani pada kitab akan tiap-tiap orang yang mendidik pada mukabimah ini daripada orang yang mungkin daripada mendapat akan ilmu maksudnya bu mungkita masih keada kalau belajar nah itu biar belajar itu wajib ini ada juga utak ini macam-macam aku memberikan ada juga ratu capat paham ada juga nangkara beli paham tapi rajin belajar aku ini sebenarnya nangkaya nang nang apa jalannya masuk kanan ke luar atau tak baik ada paham cuma rajin belajar ada pemahaman tapi tidak berlejar waktu di pondok kawan banyak jadi ada kawannya diantara kawannya orangnya rajin belajar cuma ada penerbangan kita kan gitu coba ini rajin ini maniru kawan kawan tapi Allah mengandaki lain karena dengan berkatnya cangkal berhasilnya oh ternyata Alhamdulillah nangmaniru tadi nang rajin tadi padahal jadi orang berhasilnya sedangkan nang nang pintar turun jarang jarang turun kenapa ya ini bisa pendapatan aja banyak alfa terus bilang banyak apa pada hijau akhirnya kenapa ya jadi kenapa kita memang perlu alatinya menjadah menjadah wajadah bila kita akan bersungguh-sungguh akan mendapat sebenarnya kesungguhan itu utama juga walaupun dipintang itu perlu cuma kan utama kita kan tahu Allah cuma Allah bukakan nah kisah Ibnu Hajar kalau kita baca sejarah Ibnu Hajar kenapa Ibnu Hajar Ibnu Hajar itu anak batu si din itu dimana kisah bayangannya Pak Tawa Ibnu Hajar kan gak lalu kitabnya beliau itu sakullah 40 tahun satu riwayat kawan-kawan si din jadi guru si din depan terus mudah tiap mudah pak alam kepala kepala malam lalu si din sati hati akhirnya si din pian tolak kawan-kawan sudah pada lulusan di sini masih di bang lalu si din tul masuk ke otan satu ketika lalu mau lihat ada satu buat nah lalu si masukkan dalam masukkan terus beliau selesui dalam gua ternyata ada satu titik yang namanya dalam gua satu titik banyu nyari soalnya terbat ternyata ada satu titik yang dari atas ternyata ada banyu yang masuk ke dalam gua jatuh tapi yang menjadi ternyata banyu ini melewati batu yang besar batu itu beruang pulang bukannya kan entah berapa lamanya gua itu puluhan mungkin ratusan tahun banyu yang saya tidik tadi mehantuk batu karena titik batu yang begitu besarnya dengan titik air yang lembut tadi lama kelamaan menjadi tambus beruang batu tadi nah disitu saya memandang ini aku melihat ini banyu yang begitu lembut manitiki batu yang begitu kalas dan besarnya tambus beruang mungkinkah otak murid tetap kayak ini hatus hatus ini kita bisa walau pada paham tapi tahu hatus ini insya Allah langsung belajar pulang pada subhanallah pulang nah akhirnya disitulah boleh mendapat hidayah maka Allah bukakan hati sidin dan pantawan setempat akhirnya beliau banyak lebih kealiman daripada kawan nantamah tadi sampai makhluk yang pantawan ibnu ajar nah ini dikitan ibu ada ya aku api paham nah itu padahal ada kait dolin ya Allah kita pandang secara hati yang memberikan pemahaman itu bukan buruk itu secara hati yang sebenarnya yang memasukkan hidayah ilmu atau hidayah turamal itu secara hati Allah ta'ala sedangkan buruk itu hanya sebagai penyebab perantara hanya cuma paham keadanya itu hidayah dari Tuhan disitu kita paham kalau kita mengerti Alhamdulillah berarti ini Allah ta'ala memberikan aku pemahaman ilmu lewat belajar tadi tapi sebenarnya Allah memberi nah disaat jadi selama besar jadi aku aku itu itu masukkan ini kalau kalau tidak kalau boleh bahasa orang orang berlajar kadakaya bongolnya orang berlajar ya kan ya orang orang berlajar suatu saat ada masalah datangan yang dia itu beri timbulan itu nampaknya suah belajar ini timbul suangannya karena suah suah manjil misalnya kita tunak suah kita suah sekali di bawah orang satu saat ada asalnya asalnya kan suah apa nah disini kembali akan mulai ini menyebabkan kita nikah merasa merasa makhluk merasa malas dengan belajar karena merasa terdapat tidak jangan berlain itu suah Allah memberikan pemahaman secara hakikat kita makanya ada paidah menuntut ilmu itu andai kata banyaklah pahala yang namanya pahala syahid akhirat itu bisa didapatkan dengan menuntut ilmu agama walaupun orang ini mati di atas samparan itu banyak tapi niatnya ada yang kata berikan Allah meninggal itu mati dalam tawabah maka pahala yang didapatkan seperti pahala syahid akhirat ini kita inginkan para syahid akhirat ini Pak idah besarnya menuntut ilmu bermula makna pengetahuan itu yaitu mendapat akan sesuatu yang benar yang berbetulan dengan hakikatnya itu sesuai dengan kenyataan itu namanya pengetahuan bermula kawul yang sebenar bahwa ilmu dan makrifat itu bersamaan keduanya melainkan bahwasannya diitrakan atas Allah kala itu yang alim diitrakan atas bahwasannya Allah kala itu alim tidak harus diitrakan atasnya alim artinya alim maka tahu kalau alim maha mengenal nah jadi kita ada di sebahnya jangan dikatakan Allah itu alim maha tahu karena bahwasannya maha lipat itu menyeru ia akan mendahulkan jahil bersalah ilmu nah kalau ilmu ada kalau mahlipat itu ada tahu dulu lalu tahu di jahil kalau alim ini dia 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 jahil malah tidak artinya kalau kalimat antara ma'arik dengan alim itu tidak kalau alim ini kenal tahu itu di jahil ada tahu dulu kalau alim ini tidak di jahil itu dan keluar dengan kata pengetahuan itu empat perkara ini yang keluar pertama jahil itu terbahagi ia atas dua bahagi jadi jahil dua macam pertama jahil basit namanya nah ini jahil basit yaitu tiada mengetahui sekali kali seperti di kata di kata orang baginya apa kata engkau alam ini kadimkah atau berharukan jurang alam ini kadimkah berharukan di jawabnya ada tahu nah ada tahu ini aku beritahu ini ini namanya jahil basit tapi ini bagus kenapa ini mengakui diri tidak tahu bisa tahu itu namanya jahil basit nah yang kedua ini kedua jahil murakab namanya murakab ini kan berusun dua kali jahil yaitu mendapat atas bersalahan sifatnya pada wakil atau wakil itu kan yang sebenarnya pada kejadian dan dinamakan dia dengan dinikan itu karena bersusun daripada dua jahil pertama jahil jahil ampunya dengan barang yang pada wakil penyataan kedua jahil ia dengan bahwasannya dirinya jahil karena sangkanya bahwasannya ia yang mengetahui seperti etekat palasipah bahwasannya alam ini kadim yang mengatakan alam ini kadim kadim berapa kadim yang jauh hancuran kadim yang rusakan perbedaannya adalah silahkan jadi antara jahil basit dengan jahil murakab misalnya orang picap orang picap mengetahui orang juga orang picap orang ikan kayak apa apa namanya gajah itu kayak apa putungannya kayak bentuknya kayak bentuknya wujanan saya menyebab aku kayak tahu lalu gajah tahu lalu kayak apa kadang-kadang melihat besok melihatkan semua oleh orang selah ya kan tahu nananya jahil basit atau kita dapat manusia kan kan lalu si otoh itu jahil nah otoh namanya aja dari tahun lalu 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 namanya jahil basit ada yang saya ini jahil murakab ini jadi kamu tahu laluan si otoh ini atau tahu laluan gajah tadi tahu benar gajah itu tinggi kayak kuhun atau otoh kan orangnya hiram atau orangnya tinggi ini kebetulan salah yang dimaksud nah ini dua kali jahil luput pada pada nam sebenarnya padahal kejahatan apa keraipun ya nah ikuti betisnya nah ini jahilnya jahil murakab dua kali jahil mengaksinya pulang ada itu itu bujur benar nah ini gue yang paham salahnya ini orang ini ilmunya sasak sasak dikaransinya pulang itu namanya jahil jahil murakab dipadahi orang dinasihati orang bahwa pendekatmu itu etekatmu itu pahamanmu itu keluar daripada yang namanya akhidah ahli sunnah wal jamaah keluar daripada yang sebenarnya itu bukan berisakan dari atap parasinya nah berarti ini jahil murakab kedua kali jahil nah ini biar hati-hati ini banyak orang yang menuntut ilmu tapi jahilnya jahil murakab berpegang dengan guru yang sasak pas jahil murakab ini itu bahaya benar ada jahil besit dipadahkan salah api kalau jahil murakab ini harus pulang salah 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 paling yang katakan alam nikah atau masalah masalah agama hati-hati hati-hati ini dan yang kedua daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan itu syakma yaitu mendapatkan tiap-tiap daripada dua ternapi itu atas bersamaan kalau syak ini anggaplah 50% bersamaan dan yang ketiga yaitu berat pada hatinya itu mengetahui dan dengan pada hatinya tiada mengetahui maka orang orang yang bersifat dengan salah satu daripada empat perkara ini tiada bagi mereka itu iman artinya jikalau adalah ia yang dekatnya akan Allah dan akan rasulnya dengan jahil atau dengan syak atau dengan zan atau dengan waham orang itu kafir jahil jahil pertama ketika jahil kemudian syak ketika jahil keempat waham lain apa macam ini kalau jahil ini ya luput sama sekali pada yang wakil yang jahil baik ketika Tuhan berkeyakinan Tuhan berkampak di surga nah itu namanya jahil kemudian lagi ada pun syak tadi ragu ragu Tuhan ini ada ada zan samanya waham menyangka Tuhan ini waham ini sedikit benar keyakinan nah ini kadang boleh ada dalam hati kita di dalam masalah ilmu Tuhan wajib kita yakin nah yakin ini 100% sedikit pun di hati kita jangan ada yang 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 waham di hati kita wajib 100% bahwa Allah itu bersifat kuasa kudera ira dan ilmu sampai Allah bersifat wujud itu jangan sampai ada sadikipun di hati kita timbul sifat 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 kalau kita ingin selamat dan sifat ini itulah menyebabkan orang itu kafir masalah tapi terkadang kita yakin Allah itu bersifat kuasa Allah bersifat maha berkehendak tapi ternyata di dalam hati kita ini masih tertanam keraguan nah kita berkehendak kita terkadang masih berbegang kepada usaha dan ikhtiar kita seakan-akan usaha dan ikhtiar kita ini yang lepat menolong kita aku tahu cuma aku ini kada kawa kada berusaha padahal kita jangan kaya itu aku usaha tapi kita seakan-akan usaha itulah merubah kada walaupun ada di dalam Al-Quran Allah Allah kada merubah nasib manusia satu kaum kecuali barikat sendiri yang berusaha merubah nasib itu dalam al-tian secara jahir kita dianjukan berusaha dan berikhtiar secara jahir kita adanya sabat dan akibat kalau bisa yang secara jahir asbat itu secara hakikat kadang berbebas nah ini hati-hati kita jangan sampai di hati kita yang dapat menyamakan kita padahal itu hakikat asbat itu pun sebenarnya ciptakan Allah ta'ala bagi kita nah jadi hakikat yang memberikan pertolongan itu bukan menyangak itu Allah ta'ala itu hakikat kita Allah kan merab dingin lalu kita tahan minum ubat aku kan kadang tidak mampu minum ubat silahkan minum ubat cuman di batin kita secara hakikat yang menyembuhkan ini adalah sumata mata Allah ta'ala bukan ubat nah itu dikatakan kan ini keyakiran kita selai lawan etika tadi bahwa Allah yang bersifat kadirun maha kuasa kudrat sama sama jadi sebenarnya namanya bukan itu bukan ubat bujur kita tadi walaupun kita minum ubat di batin kita kadang merubah yang menyembuhkan itu bukan ubat tapi Allah ta'ala silahkan ambil nasi dingin kaya kepala lituh iya lah sumpah lihat di batin kita kadang berubah etika kita yang mengayangkan itu bukan nasi Allah yang menjadikan kanyang nah selamat etika kita kaya itu nah apa sama kita melihat hati orang menanggur orang menanggur siapa masih orang di batin kita yang memberikan hidayah membuhkan hatinya itu bukan aku bukan kita tapi Allah ta'ala membuka hidayah nah kita berkata masa sungguh nah di situ ini pandangan kita itu kita pemakaiannya masuk pulang itu kalau mengamalkan isi daripada apa yang dimaksud dalam hakikat tau sampai kita ini jatuh kembali dengan tapi masalah mengajik tau ini harus kadak awal kadak jen jangan ada lagi shak jangan ada lagi waham tapi yakin 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 tadi yakin tapi beruntung lagi yakin ada di jauh kita buah kita dianjur memperkuat keyakinan kita yaitu dengan mengamalkan agama mengamalkan mengamalkan apa yang kita ketahui diamalkan disitulah Allah telah penangkan keyakinan karena keyakinan ini kadang ditambah kalau kita kadang amalkan amaliyahnya itu kita kita supaya keyakinan kita semakin ditambah oleh Allah sampai akhir hayat orang yang meninggal itu adalah ilmu yang ia miliki sampai ke alam kubur jadi amal ibadah kita termasuk ilmu kita masuk ke alam kubur kita sampai ke alam berjah berkat ilmu nampaknya besarnya jadi sebenarnya dimana kita dapatkan ketenangan itu bukan ada pada masalah tapi ketika kita mengamalkan agama itulah ketenangan ketenangan Allah menjadikan kita ada pun orang yang taklit yang tidak yakni atiqat kepada Allah dan rasulnya itu semata-mata ikut perkataan orang juga maka ikut ya itu tiada dalil padanya padahal jazam ia akan taklitnya itu maka bersalahan ulama pada sah imannya artinya orang ini empat orang tapi bujur kebetulan taklitnya empat orang tapi bujur pas ini 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 taklit orang berokok empat rokok orang tidak empat tidak takut ini orang berapa orang yang tahu tahu nah wahiri kan ada hulu aja pada orang talangan nah ini ada heban ada hulu ada taklit umpar doang tapi bujur aja kayak apa ini salah ada masalah akidah maka kata setengah ulama ada nama katakan kefir ma'udzubillah ini kalah segi yaitu da'ib nah ini lama dan kata setengah ulama setengah apa ulama mu'min yaitu yang mutamat orang ini mu'min aja tapi hati-hatinya juga hal tim utama orang yang taklit dalam masalah ilmu ilmu tawhid atau ilmu akidah ini itu dihukumkan ada dua pendapat tapi orang itu mu'min tapi kita hati-hati jangan sampai ini ya kan ini orang ini belajar tawhid tapi maksudnya belajar orang lebih kuat benarnya tapi tawhid kuat ini amaliyah hanya sealah kadarinya tapi ketika memperajari ilmu tawhid kuat nah ini lebih baik tapi semuanya diperbuat bagus lagi atau sebaliknya orang kuat tapi tawhid ini bahaya kalau orang ibadahnya kuat tapi masalah tawhid lemah apalagi tidak itu saja ini bahaya benar karena kuat yang memindahkan antara katim dengan kawadis islam baharu ini kita timbul nah kita perlu beritahu supaya menerapaskan diri kita ini jangan sampai jatuh kepada yang namanya bahagian kepada orang yang kafir nah tidak tidak ampunan ini kan makanya jadi inallahu allah yaukiru ayyushraqa bishai'a wailfirmadu nadarika lima yasa jadi yang namanya syirik jenri ini kan tidak beri Tuhan kalau dosa orang lain itu ada harapan ampunan tapi syirik ini karena ini kan ada berjaya ilmu tawhid dan adakah berusaha atau tiada ini orang ini ada belajar tadi ilmu tawhid ini maka yaitu baginya tafsil ada perinciannya lagi akan datang sebutannya insyaallah ta'ala kalau menjelaskan lah kalau orang ini mampu belajar ilmu tawhid akarnya ada Allah saja memaham ini Allah saja memaham mengerti lalu itu hukumnya berusaha tapi menjelaskan kawak ini dasar utaknya namah benar kawak yang dipikir terlalu panas bila pikir garing garing kayaknya sanggup memikirkan pina barat barat naringan aja diajakkan terlalu barat bila mau pina barat pikiran lalu masuk hati lalu garing masalah pikiran aja tapi bagi orang yang kawak memaham kawak jadi wajib jadi kita jangan rasa aku kata pengalti ini asap boleh belajar itu ya tadi kita belajar ini berkahnya gak nau ya nah kita akan mulai maka ketahui oleh murid ya bahwa sebab mendatangkan mendatang dapat ilmu yang baharu itu tiga perkara ya sebab mendatang dapat ilmu yang baharu itu tiga perkara pertama habar yang sadi yaitu habar Allah Ta'ala habar Allah Ta'ala dan habar Rasul dan habar mutawatir sekaya-kira sampai bilang bilangan yang banyak yang tiada tasawur pada akal mufakat oleh mereka itu atas dusta atas dusta arti tasawur itu kan karena mungkin wabar dusta banyak-banyaknya jadi nanti kita akan membicarakan masalah yang selanjutnya ini Ibu tentang pembicaraan kita masalah sebab yang mendatangkan ilmu tadi tiga macam insya Allah nanti kita berbicaraan di pertemuan minggu yang depan mudah-mudahan apa yang terkaji dalam ilmu ta'ala pada saat ini bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita dan mudah-mudahan itulah segala ilmu yang kita pelajari diberikan Allah Ta'ala keberkatan dan mendapatkan kebahagiaan amin amin kemudian kita akan lanjutkan selamat menikmati